Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat-sobatnya Jika pada video sebelumnya saya telah memberikan tutorial Cara mengaitkan youtube ke google adsense Supaya Channel youtube kita itu bisa termonet Kemudian bisa tayang iklan dari adsense Kemudian dari sanalah Harapan dari youtuber itu adalah mendapatkan penghasilan Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman Yaitu cara mengaitkan blog atau website ke google adsense Supaya blog kita itu bisa termonet dan bisa menghasilkan uang juga Sobat-sobat-sobatnya Kira-kira apa sih bedanya antara blogger dan juga youtube Kalau youtube itu adalah sebuah platform media sosial berbagi video Yang mana disana itu kalau bisa didaftarkan ke google adsense Kemudian bisa tayang iklan Maka kita akan mendapatkan penghasilan dari sana Nah kemudian kalau misalkan blogger ini adalah yang dibagikan Itu adalah dalam bentuk artikel atau tulisan ya sobat semuanya Jadi di blogger ini dengan kita membagikan artikel atau tulisan yang bermanfaat Untuk membaca kita Kemudian kita sudah memenuhi syarat Itu maka kita bisa mendaftarkan blog kita ke google adsense Dengan demikian maka nanti kita akan mendapatkan penghasilan dari sana teman-teman Nah baiklah untuk mendaftarkan ke google adsense pada blog itu adalah persyaratannya tidaklah sulit ya Tidak sesulit kalau youtube ya Kalau misalkan youtube itu adalah harus memenuhi 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber Barulah bisa nanti didaftarkan ke google adsense untuk bisa tayang iklan dan mendapatkan penghasilan dari video yang termonetisasi Kemudian kalau misalkan blog itu adalah persyaratannya agak sedikit mudah Yaitu usia blog itu minimal beberapa bulan gitu ya Kemudian artikel Kalau saya pengalaman dulu itulah blog saya usia baru 2 bulan Kemudian artikelnya ada sekitar 35 artikel Kemudian untuk visitor murninya itu adalah tiap hari minimal ada 50-100 Itu nanti kita bisa memonetisasi untuk blog kita Kemudian sobat semuanya jika kalian sudah memenuhi persyaratan seperti itu tadi Maka kalau misalkan kalian belum bisa tampil ikon dolarnya pada blog kalian Itu adalah kalian harus ganti dulu bahasanya Kalau masih bahasa Indonesia itu diubah ke bahasa Inggris United States ya Nah barulah nanti akan bisa ada ikon monetisasi untuk yang blog atau website kalian Bagaimanakah cara untuk mengaitkan blog ke Google AdSense Supaya kita menempatkan penghasilan dari artikel yang kita bagikan Tonton video ini sampai selesai Baiklah sobat-sobat semuanya Jika kita ingin mendaftarkan blog kita ke Google AdSense Supaya bisa mendapatkan penghasilan Ini nanti kalian silahkan perhatikan baik-baik cara ini ya Nah disini pertama-tama kita harus login dulu ke blog kita Disini kita bisa ketikan yaitu Nah blogger sign in ya Kita ketikan blogger sign in kita klik Kita tunggu prosesnya Setelah itu nanti kita klik yang paling atas ini Blogger Google Akun Kita tunggu prosesnya Nanti kita akan diarahkan untuk menuju halaman login ya Disini kita sudah sampai pada halaman login Nah disini kita pilih kira-kira email mana yang akan kita daftarkan ke Google AdSense untuk blog kita Disini kebetulan saya mendapatkan amanah dari kawan saya Sesama blogger pemula yang mana kayaknya untuk blognya itu sudah waktunya untuk mendaftar ke Google AdSense Karena sudah memenuhi syarat Maka disini saya coba untuk membantunya dan untuk berbagi pengalaman kepada teman-temanku semuanya Maka disini saya sengaja untuk rekam layar Siapa tahu nanti sobat-sobat blogger pemula Sesama blogger pemula seperti saya ini bisa mengikuti langkah ini jika mengalami kesulitan ya Nah disini adalah untuk yang akan saya daftarkan pada kesempatan ini yang paling bawah Yaitu Hariyati Alharis ini ya Nah disini kita masukkan emailnya Kita tunggu prosesnya Nah kemudian nanti kalian akan dimasukkan Kalau misalkan belum pernah login Nanti kalian akan disuruh untuk masukkan password Nanti kalian masukkan passwordnya sobat semuanya Nah disini sobat semuanya Persyaratan untuk bisa mendaftar ke Google AdSense untuk blog Ini adalah kalian perhatikan di bagian kiri Bagian kiri ini ada salah satu menunya adalah penghasilan ya Gambar dolar Kalau di Youtube itu adalah icon dolar ya Sama disini blog juga gitu Nah disini jika kalian belum muncul untuk icon dolarnya Ini kemungkinan permasalahannya adalah kalian disetelan ya Sekali lagi kalau kalian mengalami blog kalian belum ada gambar dolarnya Ini ada penyakitnya itu disetelan Itu kalian ubah bahasanya ya Ini kita klik setelan Nah disini sobat semuanya di bagian mana ya Bahasanya Bahasa dan pemformatan Nah disini bahasa kalian Kalau misalkan masih bahasa Indonesia Ini kalian ganti Bahasanya bahasa Indonesia diganti dengan bahasa Inggris Atau Inggris Raya atau United Kingdom Atau English United Kingdom Nah kemudian untuk zona waktunya adalah GMT-08-00 waktu pasifik Maka nanti kalau kalian sudah ganti seperti ini Ya nanti kalian refresh seperti ini Nah di reload Kemudian nanti gambar dolar ini akan muncul Nah berikutnya sobat semuanya disini gambar dolarnya sudah muncul Cara mengaitkan blog atau mendaftar blog ke Google Adsense adalah Kita klik penghasilan Nah disini sobat semuanya Kalau misalkan di blog kalian sudah ada seperti ini Yaitu Google Adsense Jadikan hobi anda keuntungan Adsense adalah cara sederhana dan gratis untuk menghasilkan uang Dengan menempatkan iklan di situs anda Nah kalau kalian sudah ada tombol daftar ke Adsense Ini sama halnya Blog kalian itu sudah bisa Untuk mengajukan monetisasi ya Nah disini kita bisa lihat dulu untuk Di bawah ini cara kerjanya Gimana tahu Google Adsense itu untuk blog Yaitu menempatkan iklan di situs anda Itu mudah Pilih tema sesuaikan Itu saja Kami menampilkan iklan berkualitas tinggi Anda yang menghasilkan uangnya Nah gitu ya teman-teman Kemudian disini coba perhatikan Nah dari disini kita di tata letak ini Kita memasang iklan seperti ini Ini adalah misalkan iklan Kemudian yang kuning ini juga iklan Maka dari iklan yang tayang Ini nanti iklannya adalah seperti ini wujudnya Nah wujud iklannya adalah yang ini Beauty build to last name misalkan ya Kemudian yang atas ini gambar dagangan seperti ini Maka jika kalian sudah menayangkan iklan ini Maka nanti langkah berikutnya Kalian akan mendapatkan dolar Atau mendapatkan uang ya Yang terkumpul pada akun aksen kalian Kemudian coba kita cek yang bawah Anda memegang kendali ya Blogger iklan yang tidak Anda sukai Sesuaikan tempat iklan yang muncul Dan pilih jenis mana yang paling sesuai dengan situs Anda Jadi nanti pada saat kalian sudah di aksen Sudah termonet ini Kalian bisa memilih iklan apa saja Yang kalian ingin pasang Dan mana yang tidak ingin dipasang ya Kemudian untuk pertanyaan disini adalah Nanti bisa kalian baca-baca sendiri Kita kembali ke fokus tujuan kita Yaitu mendaftarkan blog ini ke Google AdSense Caranya adalah setelah sampai disini Ada tombol daftar ke Google AdSense Ini kita klik ya Nah kita tunggu prosesnya Nah disini nanti kita akan diminta lagi Untuk masuk lewat akun yang mana Kita pilih tadi harus sama ya Antara blognya dan aksennya Ini kita pilih yang paling bawah Kita tunggu dulu prosesnya Nah selanjutnya sobat semuanya Setelah kalian sampai disini Nah ini artinya Kalian sudah masuk disini ya Nah Google AdSense Daftar Ini adalah namanya Hariyati Alharis Kemudian emailnya ini Ini adalah akun blog Akun Google untuk blog dan adson yang sama Ini kita pilih yang ini Dan disini sebenarnya ada pilihan Gunakan akun lain ya Nah disini Hariyati Alharis Kemudian situsnya ini sudah masuk Yaitu catatan pendidikan Hariyati.blogso.com Kemudian setelah itu nanti Coba perhatikan tautkan akun host Anda dengan akun adson Agar mudah disiapkan Klik setujui pengaitan untuk melanjutkan Anda akan dialihkan ke host Setelah pengaitan selesai Kemudian setelah sampai sini Kalian pilih setujui pengaitan Kita klik Oke selanjutnya nanti kita akan Ada seperti ini teman-teman Welcome back Kamu sudah memiliki akun adson Berdasarkan akun gmail ini Nah ini berarti kita sudah memiliki akun adson Kita got it Kemudian disini ada beritahuan Sobat-sobatnya yaitu Kamu harus memperbaiki beberapa hal Untuk menggunakan adson ya Ini adalah situsnya down Atau tidak sersedia Ini karena dulu beberapa bulan Tidak pernah diisi ya Dan tidak ada apa itu Pengunjungnya Dari sini kita harus pastikan dulu Kita harus Ikuti perintah yang merah ini ya Yaitu tolong perbaiki Isu atau permasalahan Yang kami temukan Pada blog kamu Atau akun kamu Untuk diproses Dikoneksikan Kemudian kalau sudah kita perbaiki Kita confirm ya I confirm Saya telah memperbaiki Kemudian kita submit appreciation Nah kemudian setelah itu Sobat-sobatnya Disini saatnya kita harus menyalin link Maaf bukan link Tapi kode ya Ini berarti kita sudah masuk di adson Kita sudah diterima untuk mendaftar Disini kita akan mendaftar Ini ada petunjuknya Yaitu copy the kode Yaitu copy salinlah kode di bawah ini Kemudian pastikan html Pada html catatan berlidikan Ini Di bawahnya antara head dan head Kemudian ini kita copy Kita salin ya kodenya Kemudian kita copy Kemudian kita bisa copy langsung disini Atau kita klik tombol copy di bawah ini teman-teman Ini sudah tercopy di clipboard Berikutnya nanti kita akan pasang di blogger Kemudian kita masuk ke blogger ya Nah ini kita masuk ke blogger Ini nanti akan pasang disini catatan pendidikan ini Kita lakukan sign in ya Kita bisa mengetikan yaitu blogger Blogger.com Ya ini Oke kita tunggu prosesnya Nah ini adalah teman-teman Disini kita akan memasang kode ini ya Kode adson ini Kita salin tadi Kemudian kita masukkan ke html Di antara head dan head Kita masuk ke blogger Selanjutnya kita pasang di theme atau tema Atau template Kemudian di edit html Kalian klik edit html Kemudian mencari headnya Dengan cara kita ctrl F ya Kemudian Kita ketikkan di pencarian itu head Nah kemudian kita enter Nah ini sudah ketemu teman-teman Headnya Nah ini kita pasang di bawah head ya Kita enter Kemudian kita pastikan Script adson tadi Nah ini ada nomor id adsonnya Nah ini berarti kita sudah memasangnya dengan benar ya Di bawah head Kemudian setelah itu kita save theme Atau simpan tema Simpan template Kita tunggu prosesnya Kemudian kita bisa reload ya Ini ternyata belum tersimpan Ini berarti kita harus save lagi Simpan lagi Ini terkadang kita Disuruh mereloin Karena benar-benar sebenarnya sudah tersimpan ya Nah ini kemudian Coba kita cek lagi Apakah sudah Tersimpan tadi Adson kita Oh ini sudah teman-teman ya Sudah tersimpan disini Berarti sudah aman Nah ini teman-teman Kita kembali ke adson Setelah itu kita centang Saya sudah mempaste kode Di situs saya Kemudian done Look for the code on your site Nah kemudian disini Ada pemberitahuan seperti ini Your site is unreachable Ini mungkin masih Dalam tahap ini ya Persiapan nanti Kalau diterima Syukur Kalau tidak diterima Nanti kita akan mendapatkan Pemberitahuan Kira-kira apa yang Salah ya Kalau kita sudah yakin Melakukan pembeneran ya Ini kita bisa Continue without checking ya Kita sudah yakin ya Kemudian yes continue Oke Demikian sobat-sobanya Ini sudah selesai Kita sudah berhasil Mengaktifkan Akun Adson kita Kita Ini ada Ini biasanya Mengambil beberapa hari Membutuhkan waktu berakhir Tetapi kadang-kadang Ini Ini memerlukan waktu Dua minggu ya Atau 14 hari Kami akan memberitahu Kamu Jika sudah siap Ingatlah Tempatkan kode Pada halaman Yang ini Pasang iklan Kemudian Klik Tunjukkan kode Ini ya Kemudian ini tadi ya Ini sudah kita pasang Ini tadi Ini adalah akun ID Adson kita Ini ini ya Oke itu teman-teman Oke dengan demikian Berarti kita sudah berhasil Mendaftarkan blog kita Ke Google Adson Kita kaitkan Kita tinggal menunggu Saja ya teman-teman Kita tinggal menunggu Waktu kurang lebih 14 hari Kalau misalkan 14 hari ini Nanti Pasti ada Pemberitahuan Kalau ada Permasalahan Atau ditolak Itu ada alasannya Biasanya Alasannya Kalau ditolak Itu adalah Biasanya itu Kalau template halaman ya Permasalahan template halaman Itu berarti Pada saat Kalian sudah Mendaftarkan Asen Masih dalam masa peninjauan Kalian jangan pernah Edit-edit template Edit Tema ya Atau tata letak Pokoknya posting-posting Sajalah kalian ya Itu Nah itulah teman-teman Baiklah Sekian informasi ini Jika ada pertanyaan Silahkan kalian ketikan Di kolom komentar ya Insya Allah Nanti akan saya bantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya